Halo, balik lagi bareng gue Irwan. Kali ini kita akan bahas tentang Power Query Editor. Sebenarnya ini Power Query Editor sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, cuma sekarang kita akan lanjutkan beberapa hal yang memang belum kita bahas. Jadi lanjutan dari Power Query Editor. Di sini kita menggunakan dataset yang masih belum kita ganti, maksudnya yang kemarin atau yang di materi sebelumnya, yaitu tentang finance sample. Kemudian kita bisa pilih di sini ada Edit Query atau Query Editor di menu Home. Selanjutnya akan muncul tampilan dari Power Query Editor yang diambil datanya dari finance yang kita punya. Contoh di sini kita akan menambahkan kolom. Menambahkan kolom berdasarkan apa? Berdasarkan dari tanggal. Misal kita ingin membuat kuartal di setiap tahun. Jadi dalam satu tahun itu ada yang namanya kuartal, ada yang namanya semester. Kalau semester itu berarti ada dua semester dalam satu tahun, yaitu per enam bulan, ada kuartal. Kuartal itu per tiga bulan. Jadi Januari, Februari, Maret, terus April, Mei, Juni, April, Mei, Juni, terus Juli, Agustus, September. Itu artinya, itu disebut dengan kuartal. Jadi dalam satu semester itu ada dua kuartal. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Kita bisa pilih Add Column di sini, kemudian kita pilih Date di sini kan. Nah di sini ada kuartal nih. Kalau kita pilih Kuartal of Year, itu nanti akan muncul satu. Ini kita hapus aja. Nah di sini akan muncul kuartal satu, kuartal dua. Kita bisa lihat di sini nih ya. Jadi kuartal itu secara otomatis akan diberikan oleh Microsoft Power BI. Terus kemudian selain itu juga kita bisa menambahkan Year. Year itu berarti ya tahunnya. Misalkan kita ingin mengambil tahunnya doang, seperti ini. Ini tanpa harus kita edit manual, ngetik satu per satu, 2014, 2014 gitu kan. Kan itu lama. Jadi kita bisa menggunakan Add Column yang Date. Dia akan nyala kalau misalkan kita pakai tipe datanya yang Date. Kalau tipe datanya bukan Date, dia nggak bakal nyala. Seperti ini contohnya dia nggak bakal nyala. Jadi nggak bisa tuh Add Column kalau kita pakai yang Date. Seperti itu. Itu ya. Terus kemudian juga di Date ini juga banyak. Start of Year itu berarti mulai tahunnya. Mulai tahunnya maksudnya dia Start of Year-nya. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ya pasti kalau 2014 pasti awalnya Januari. Semuanya juga Januari ya. Kecuali paling belakangnya nih beda. Misalkan ini 2013 bulan September. Nah ini jadi 1-1-2013. Gitu ya. Untuk fungsinya ya macam-macam lah. Nanti kalian bisa tahu kalau misalkan ada kasusnya. Nah ini juga bisa menggunakan hari. Kalau kita pilih day of week. Kalau kita pilih day of week. Kalau kita pilih day doang ya. Kalau kita pilih day doang. Dia akan memunculkan angka 1 semua. Jadi 1 hari-1 hari maksudnya. Terus kemudian kalau kita pilih day of week. Itu artinya hari dalam minggu. Mana tadi? Day of week. Nah hari dalam seminggu. Nah ini hari ketiga. Ini hari ke-0. Hari ke-1. Hari ke-6. Ini mulai harinya. Gue belum tahu sih. Apakah dia mulainya dari Sunday atau Monday. Gitu. Nanti tolong di-check aja. Tapi ini untuk memastikan. Jadi cara ceknya gimana? Maksudnya tinggal cari. Lihat kalender aja. Kalau tanggal 1 bulan 1-1-2014 itu hari apa. Oh berarti kalau itu hari ketiga. Nah berarti yang hari pertamanya tinggal dikurangi 2 hari. Dari hari ketiga ini. Gitu maksudnya. Nah itu teknik untuk menambahkan kalem yang berdasarkan dari date. Ini date ini sangat banyak sekali. Dan dia enak. Ini kita bisa ngambil nomor bulan. Angka bulan. Ini bisa kita ambil. Seperti ini. Nah ini bulan 12. Kita bisa ngambil tuh tengah-tengah tanpa harus kita ngedit satu persatu. Menggunakan Microsoft Power BI ini. Itu enaknya kalau pakai Microsoft Power BI. Di sini juga ada day of year. Berarti hari dalam setahun. Jadi kalau misalkan 1 tahun 365 hari. Kita tinggal cek aja di sini. Oh berarti ini hari ke-152. Apakah benar ya cek sendiri aja. Tapi Microsoft Power BI ini sangat keren sekali. Dia bisa langsung otomatis. Coba kalau kita sebagai manusia ya. Nginputin satu persatu. Beres ini kapan ini? Ada ribuan data gini. Ya. Itulah enaknya kalau pakai Microsoft Power BI. Itu kita bahas tentang date atau apa namanya. Ad column menggunakan date ya. Karena ini sangat penting sekali untuk digunakan. Kenapa? Karena kita biasanya kalau membuat analisa bisnis itu ada periodenya gitu. Misalkan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Terus kemudian dibandingkan dengan bulan April sampai bulan Juni. Kayak gitu. Itu kan kita bisa membandingkan finansial menggunakan periode-periode seperti ini. Itu karena emang sering. Kalau di bagian managerial ngebahas ya pasti ngebahas tentang tanggal atau periode. Sehingga kita harus tahu. Jadi biar tidak menghabiskan waktu. Kalau sudah seperti itu enak. Misal kita kan tadi sudah menambahkan year. Nah ini kita bisa langsung filter. Kita bisa langsung filter. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang filter. Itu saja dulu tentang date ya. Di add column Power Query Editor. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!